Pemirsa polisi menggebek sebuah kontrakan pelaku pencabulan anak di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pelaku mencabuli korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar sejak lima bulan lalu. Inilah video saat petugas Satres Krimpores Barito Utara meringkus PI, pelaku pencabulan anak di sebuah kontrakan di Kecampatan TW Selatan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saat diintrogasi, pemuda 25 tahun ini awalnya sempat mengelak melakukan pencabulan. Namun begitu petugas menunjukkan hasil visum, pelaku akhirnya mengakui segala perbuatannya. Penangkapan dilakukan usai orang tua korban melapor aksi bejat pelaku ke polisi. Perbuatan tidak senonoh ini dilakukan tersangka sejak November tahun lalu. Saat itu korban dirayu berhubungan layannya suami istri dikontrakannya. Untuk memperlancar aksinya, pelaku berjanji akan meninggahi korban jika permintaannya dituruti. Untuk modus tersangka berpacaran dengan korban dan korban bersedia disetumbuhi atau dicabuli oleh tersangka. Karena tersangka merayu korban dengan perkataan bahwa kalau korban hamil tersangka bertanggung jawab dan menikahi korban. Melakukannya di mana? Untuk melakukannya tersangka di rumah kosan. Selain pelaku, polisi juga menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Akibat ulahnya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.